Selamat pagi, saya akan berhubungan, mari kita berdoa Tuhan Yesus, tuntun dan berkati aku saat menyampaikan firmanu Agar kami dapat mengalami Kiranya kasih Tuhan menyentai kami selalu Haleluya, amin Saudara-saudara, tema khutbah kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Diambil dari Yademiah pasal 1, ayat 5 sampai dengan 8 Demikian kemampuan beri Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim di bumi, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau Aku telah menantapkan engkau menjadi nabi bagi langsa-langsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kubutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampakan Janganlah takut kepadamu Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara, kita terlahir dipanggil untuk hidup dan menjadi berkat Arti dari berkat adalah kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita Ketika kita dilahirkan, kita sudah menjadi berkat Itu berarti Allah menanggap kita sangat spesial dan istimewa Karena Allah menciptakan kita segambar dengannya Maksudnya sifat kita mirip dengannya Dimana Allah mempunyai kasih Allah peduli Allah menyayangi Allah menaafkan Pada YPN-nya pasal 1 ayat 5 Allah mempunyai tujuan khusus untuk anak-anaknya Dikatakanlah, aku telah mengenal engkau Itu berarti Allah memilih orang itu untuk dipanggil menjadi berkat Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Kita akan menerima kekuatan dari Tuhan Hati yang rela dan mau dibentuk itulah yang Tuhan cari Seperti saya saat ini berlutbah Tidak ada paksaan dari siapapun Walaupun dia cari nama Memang berkat yang kita terima itu Ada pengaruhnya juga dari orang tua kita Mama saya mengajarkan saya Mempunyai rasa peduli Menolong dan menyayangi Contohnya Di sekolah Membagi bekal makanan kepada teman Dan meminjamkan alat tulis kepada teman Dan menolong teman yang terjatuh Kalau di rumah Membantu mama mencuci piring Dan mengepel Dan merawat hewan piharaan Dengan cara memberi makan dan minum Dan membersihkan kandangnya Kehadiran kita sebagai anak Allah Untuk menjadi berkat Itu merupakan kebanggaan Bukan beban Berkat itu bisa berupa Berkat kekayaan Berkat kesehatan Berkat talenta-talenta yang kita miliki Kita bisa menjadi berkat di tengah keluarga Dengan cara berprestasi di sekolah Dan belajar Dan belajar Menjadi berkat Tidak harus selalu menjadi yang paling hebat Di antara sesama Tetapi Rasa rendah hati Dan pedulilah yang utama Tuhan memberikan kita berkat Harus kita teruskan Buat selama Buat sesama Selama kita hidup Menikianlah hutan saya Mari kita tutup dengan doa Terima kasih Tuhan Yesus Atas tuntunanmu Semoga Apa yang kamu dengar tadi Bisa akan melakukan Di kehidupan kami sehari-hari Haleluya Salam sehat dari saya Mareng Nata Rika Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi